Justru proses ujian itu adalah bahasa cintanya Tuhan Yesus sama kita lho. Tiada kata terlambat untuk menuju sebuah kebaikan. Penggalan kalimat itu sesuai dengan kehidupan yang pernah dialami seorang pendeta bernama Immanuel Nataliu. Pendeta berusia 37 tahun ini mulai giat melayani umat setelah pergumulan berat yang dialaminya. Gangguan mental yang dideritanya, terjerumus narkoba, pergaulan bebas hingga akhirnya mengidap HIV AIDS. Di masa keterpurukannya, Immanuel yang pernah mengalami koma hingga 4 hari, ia dipertemukan dengan berbagai muzizat yang luar biasa dari Tuhan. Bernazar menjadi pelayan umat telah terpampang di relung hatinya. Berawal dari ajakan seorang temannya untuk memberi kesaksian di beberapa gereja hingga pelayanan kelapas-lapas. Kini sosoknya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tak hanya melayani umat, ia juga menjadi obat bagi anak-anak muda yang terjebak dalam pergumulan berat seperti yang pernah ia alami. Sejak tahun 2021 hingga saat ini, ia telah menyembuhkan ratusan orang yang mengalami pergumulan hidup. Immanuel merasa berkat Tuhan luar biasa. Kini hidup Immanuel penuh kebaikan dan telah sempurna. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!